Alhamdulillah Yang insyaallah ketika kita mengetahui akhlak mereka kita berupaya sedikit demi sedikit untuk mampu bisa seperti mereka Dan diantaranya Wakana Abu Udbah Al-Khawlani Rahimahullah beliau pernah berkata Dan daripada sifat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW Ialah perjumpaan dengan Allah Buat mereka lebih manis dari madu Syahat itu madu Syahat itu madu Seperti kalamnya Imam Abdullah bin Alawil Haddad Lazimi kesabaran Karena kesabaran itu memang awalnya kayak pait Tapi akhirnya seperti madu Syahat itu madu Nah Beliau mensifatkan sahabat Nabi Bahwa perjumpaan dengan Allah itu Buat mereka lebih dicintai daripada nikmatnya madu Dan mereka Tidak pernah khawatir Atas kekurangan dalam kehidupan mereka di dunia Karena mereka orang-orang yang percaya dengan rizkinya Allah Makanya Dari sifatnya awliya La khawfun alihim walahum mihazanun Mereka gak kenal rasa takut dan gak sedih La khawf Karena mereka wathikin Mereka ini yakin Dengan ketentuannya Allah SWT Itu sifat para sahabat Nabi Makanya Sayyidina Ali itu Saking yakinnya dengan ketentuan Allah Sampai beliau berkata Kalau hijab ini semuanya dibuka tentang tadir ini Tidak akan bertambah Karena saking yakinnya dengan ketentuan Allah Orang kalau sudah yakin sama ketentuan Allah Tidak ada takutnya hidup Orang hidup ini kan karena gak tahu kita Habis ini ini apa Besok bagaimana Ini yang ditakuti orang Tapi kalau orang itu yakin Bahwa tidak ada yang akan dia hadapi Kecuali semuanya ketentuan Allah Apa yang membuat mereka harus takut La tuklik Katanya Asyik Sha'rawi La tuklik Jangan Tuklik itu jangan Bingung Jangan goncan Jangan khawatir La tuklik Fa'inna Aksa Ma yaf'aluhul insan Tanfidh Ma gaduhullahu alaih Paling mentoknya manusia itu Hanya bisa Menjalani apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kalian Tidak ada orang yang bisa membuat anda miskin Kalau Allah mengayakan Kalau Allah mengayakan memberi kekayaan kepada anda Dan tidak ada orang yang bisa membuat anda kaya Kalau Allah menentukan miskin kepada anda Tidak ada yang bisa membuat anda sehat Kalau Allah mengendaki sehat Kalau Allah mengendaki anda sakit Tidak ada juga yang bisa membuat anda sakit Kalau Allah mengendaki sehat Ini namanya Wa thikbillah Thikbirobbak Yakini Kalau kita sudah yakin dengan ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala Hidup ini tenang Karena kita tidak yakin dengan takdir Kita tidak yakin dengan kodoknya Allah Itulah yang membuat kita takut Takut Tidak dapat rezeki Takut tidak dihargai orang Takut sakit Takut mati Takut Tidak dapat jodoh Ini semuanya takut-takut-takut ini Karena kita tidak yakin dengan ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan mereka para sahabat Sifatnya kematian buat mereka Lebih mereka ingini Lebih mereka rindukan daripada madu Dan rezeki buat mereka Tidak pernah Tidak pengah dipikir Karena yakin dengan ketentuan Allah Apa kata Imam Abdullah bin Al-Wi Haddad Kalau itu sudah memang Jatahnya orang lain Tidak akan pernah sampai ke tangan Anda Apapun yang Anda lakukan Tapi kalau jatahnya Anda Bukan jatah orang lain Allah tentukan itu punya mu Hasilun ladaid Mau gak mau akan nyampe ke tanganmu Syikta am abeid Kamu mau kamu gak mau Kamu iya kamu tidak Enggan atau enggak Akan nyampe rezeki itu di tanganmu Nah ini namanya tiga Kepercayaan kita kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kita ini lemah Makanya kita ini pusing mikir rejeki Pusing mikir gimana nanti Gini gimana Ada Membuat kita takut Maka itu khalas Tawakkal ala Allah Kembalikan semua kepada Allah Dan sahabat nabi itu Mereka Menginginkan Mencintai kematian Lebih daripada kalian mencintai kesehatan Kita ini kan Kepingin sehat Sampai pagi minum madu Supaya gak sakit Minum obat Vitamin Makanan yang Keliatannya Membuat kita sakit Kita tinggalkan Kita haris ala lahaya Kita haris ala sehat Kita berupaya hidup ini supaya sehat Begitu Yang ada di tengah-tengah kita Tapi para sahabat Ini mereka Yang diinginkan adalah kematian Sebagaimana saya ceritakan kemarin Ketika sahabat Datang kepada Rasulullah Karena ada pejatah Rampasan perang Ghenima Minggu lalu saya sampaikan Kemudian Beliau mengatakan Ya Rasulullah Bukan untuk ini aku perang Tapi untuk tombak Yang Dilempar ke sini Dan keluar Tembus sampai sini Kemudian katanya Rasulullah Kalau bener ini orang Allah akan Membuktikan pada orang tersebut Kalau omongannya bener Maka peperangan terjadi Rasulullah tanya Aina fulan Yang kemarin ngomong itu mana Ustushid ya Rasulullah Mati syahid Dimana Itu jenazahnya Aku mau lihat Ketika dilihat Rasulullah Pas Di tangan yang dia tempelkan Mengatakan Aku ingin tombak Nyampe di sini Tembus ini Disitulah tombak itu Masuk dan tembus Katanya Rasulullah Lagut sodak Hadha sahabi Lagut sodak Hadha roju Ini orang bener Jadi mereka ini Suka kematian Seperti itu Kan Baktus sahabah Mungkin kita ini Kalau lihat sahabat ini Bingung Nanti akan saya sampaikan Ke alami Imam Hasan al-Basri Dalam satu pertempuran Sahabat ini Yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid Waktu itu Dengan beberapa sahabat lain Ingin perang dengan orang Romawi Ketika dalam peperangan Salah perhitungan Bukan salah perhitungan Salah kabar Katanya mereka itu jumlahnya Cuman Sekitar 20 ribu Maka sahabat cukup dengan 10 ribu Orang muslim dulu itu Hadirin kalau perang Mereka berapa 20 ribu 10 ribu cukup Kalau kita kan Nggak api tawuran Nggak Ini Ancor Jodipan Uang telung Seket Lep Kalau sahabat Berapa itu 20 ribu Kita 10 ribu cukup Akhirnya Ya sudah 10 ribu saja Sampai di sana Mereka berapa 200 ribu 200 ribu Jadi Satu banding berapa itu Satu banding 20 mungkin Iya Satu banding 200 Satu banding 200 Jadi Kalau mau menang satu orang Harus bunuh 200 orang Oke Sahabat Dapat kabar Ini orang sudah Berapa kilo lagi ketemu Ya apa ini Rapat Rapat ini Sahabat Rapat sahabat Ini apa ini Kita Salah kabar Katanya 20 ribu Nggak taunya 200 ribu Terus Gimana ini Maju Apa mundur Ayo Musawar Yang satu bilang Mundur Maju bunuh diri Kalian Lemparkan diri kalian Dalam kebinasaan Masuk situ Mati Satu lagi Enggak Kita Tahan Sambil meminta Bantuan Tahan Sambil meminta Bantuan Kalau kita mundur Aib Umat Islam Mundur dari orang kafir Aib Mana pernah Kita umat Islam Mundur dari orang kafir Enggak Tapi kita Minta bantuan Bagus Yang terakhir Kata Khalid Ada pendapat lain Saya Apa pendapatmu Saya tanya Kita ini sekarang Membawa senjata Untuk berperan Mau apa Mau apa kita ini Menang dan tidak Itu urusannya Allah Cuma Tujuan kita ini apa Syahadah Mati syahid Kalau mati syahid Ya ini yang paling tepat Kalau di orang 20 Kita 10 ribu Belum tentu kita mati Kita bisa menang Tapi mereka 200 ribu Kita 10 ribu Kita mati Ya ini yang kita cari Suf Kita lihat Mereka ini hidup Lebih cinta kematian Daripada Daripada Kesehatan Katanya Khalid bin Walid Anak dengan pendapat yang ini Wah bingung Tapi berhubung mereka itu Yakin kepada Allah Perintah Rasulullah Untuk mengikuti Patuh kepada Perintahnya Panglima perang Ya sudah Mau apa lagi Tapi mereka terus Enggak Kak Kak bomol Rek Semoga berangkat Ayo Enggak Strategi diatur Sama Khalid bin Walid Gimana caranya Gini Kita Ketika menyerbu Jaraknya berjauhan Jangan satu dekat-dekat Biasanya kan dekat-dekat Kita berjauhan Kemudian Waktu menyerbu Ini di padang pasir Setiap orang Pedangnya jangan Ditaruh atas Tapi disebet-sebetkan Di bawah Supaya mereka Enggak hitung Jumlah kita Nanti kita Sambil bareng Merujung mereka Kita Sapukan pedang kita Ini naik Jumlah kita Kayak banyak Siap Bener Seyyidina Khalid bin Walid itu Pertama yang diinginkan Memang syahada Kedua Dia enggak mau Islam direndahkan Apa kata orang Romawi Mat Islam lari Saya enggak mau itu keluar Begitu ketemu Mereka berjauhan Langsung Di serbu Begitu jumpa dari jauh Serbu Tak Allahu Akbar Allahu Akbar Bingung orang-orang Mereka masih Mau nyiapkan ini Mereka sudah nyurbu duluan Dengan jumlah yang Cuman 10 ribu Tapi mereka Gosok-gosok Subhanallah Takut hati mereka Ketakutan Sebagian maju Sebagian lari Yang maju Dibunuh oleh sahabat Yang lari Ratusan ribu lari Bukan seribu Dari Ratusan ribu lari Memang ini Kelebihannya Umat Rasulullah Kata Rasulullah Aku ini Diberi kemenangan Oleh Allah Dengan apa Dengan rasa takut Buat orang kafir Di hati mereka Di jarak Satu bulan Begitu Umat Islam Seperti itu Lari mereka Dan menang Menang Sudah Mereka lari Pasukan mereka Kocar-kacir Mereka lari Musawarah lagi Diuber Boga ini Kita kejar Atau tidak Kata Khalid Enggak Sudah cukup Yang penting Jangan kita yang lari Sekarang kita baru Minta bantuan Menghadapi mereka Yang segini banyaknya Baru minta Bantuan yang lain Maknanya Enggak ada Di hati mereka Itu Takut mati Makanya betul Apa yang dikatakan Inam Hasan al-Basri Beliau berkata Seperti apa Adroktu kauman Ma'in adroktumuhum Lekultum annahum majani Nam Hasan Basri Ini kan Tapi'in Mengikuti Zamannya sahabat Bahkan diantaranya Saidina Ali Aku mengalami Zamannya Sekelompok kaum Itu sahabat Yang kalau kalian Mengalami Zaman mereka Niscaya Kalian akan Mengatakan Mereka ini Orang gila Gila Kenapa Dibilang gila Dunia Di hati mereka Gak ada Kematian Dalam mati syahid Adalah tujuan Kehidupan mereka Hanya untuk Akhirat Seperti malaikat Kau akan mengatakan Mereka ini gila Tapi sebaliknya Walain adroktum Sebaliknya Kalau mereka Yang ngalamin Zaman kalian Lakolu Annakum Munafikun Mereka akan Mengatakan Kalian ini bukan Islam ini Munafik semua Solat telat Subuh telat Sembayang di Masjid Gak tahu Bukan Mu'min ini Jadi kalau Satu sahabat Sekarang ini Tinggal di Imbung Arab Bingung Mengatakan Gak ada Seng Islam ini Mu'amalahnya Ribak ini Allah Duduknya Gak manfaat Mengatakan Bahwa ini Aku Mengalami Zaman Para munafik Seperti itu Para hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kan Di dalam Sebagian Peperangan Sayyidina Ali Ada Yahudi Ada Yahudi itu Pernah berbuat Baik sama Sayyidina Ali Mungkin Mu'amalah kerja Atau bagaimana Kemudian Pas perang Itu Yahudi Ikut dengan Dengan Kelompoknya Yahudi Memerangi Umat Islam Di Dalam Pemperangan Kok Subhanallah Nasib Ketemu Sayyidina Ali Dan Maka Duel pun terjadi Ketika duel terjadi Orang itu Jatuh Mau dibunuh Sama Sayyidina Ali Kemudian Dia bicara Wahai Ali Bukankah Kita ini Bermu'amalah Yang baik Selama ini Aku Untung Darimu Kau Untung Dariku Apa Enggak Sebaiknya Kita Damai Aja Sudah Saya Damai Sudah Kamu Jangan Bunuh Dan Saya Enggak Akan Perang Umat Islam Lagi Kemudian 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 Sayyidina Ali Mengingat Kebaikan Orang itu Akhirnya Berkata Ya sudah Tapi Sayyidina Ali Berdoa La La Amatakallah Illa Mu'minan La Amatakallah Illa Musliman Semoga Kau Enggak Dimatikan Oleh Allah Kecuali Dalam Keadaan Muslim Doa Ini Didengar Sama Allah Dan Dijabai Diriwayatkan Dalam Kitab Tarikh Disebutkan Ada Satu Orang Masuk Ke Satu Kampung Dimana Satu Kampung Itu Satu Kampung Ini Adalah Bapak Anak Cucu Cicit Apa Cicit Cicit Cucut Supaya NKP Sampai Ribuan Sekampung Ini Ribuan Dan Yang Aneh Kakeknya Ini Mesti Hidup Saya Dengar Ceritanya Dari Habib Pumar Ini Yang Namanya Rambut Ini Sudah Nutup Mata Jadi Kalau Lihat Orang Matanya Dibuka Kulitnya Sudah Nutup Semuanya Kalau Mau Lihat Orang Dibuka Sampai Dizamannya Cucuknya Sayyidina Ali Yang Keberapa Cucuknya Rasulullah Yang Keberapa Mungkin Tujuh Hidupnya Orang Ini 500 Tahun Kemudian Berjumpa Dengan Cucuk Sayyidina Ali Dan Dia Buka Matanya Dilihat Ini Siapa Fulan Fulan Ini Duryat Ali Ini Ini Gak Mati Gara Gara Doanya Kakekmu Apa Doanya Jangan Ya Allah Jangan kau matikan Orang ini Dalam keadaan Muslim Saya yakin Doanya Ali Bin Abi Talib Itu Diterima Sama Allah Makanya Saya sampai Detik ini Gak mau Masuk Islam Kalau Saya masuk Islam Saya mati Sudah 400 Sampai 500 Tahun Nomurnya Berapa Turunan 7 Turunan Sampai kampung Ini Anak cucunya Semua Akhirnya Dia berkata Tapi Saat ini Aku Lihat Engkau Sebagai Cucuknya Ali Bin Abi Talib Maka Aku Ikrarkan Keislamanku Begitu Mengacapkan Dua kali Masyadat Besoknya Meninggal Doanya Suhada Ini Memang Makbul Seperti Sayyidina Husin Sayyidina Husin Waktu di Karbala Ada Orang Mau Bunuh Kemudian Sayyidina Husin Bilang Suh Anak Bawa Anak Kecil Ini Anak Kecil Ini Kehausan Itu Bunuh Anak Tapi Anak Kecil Torun Kasih Air Bolim Nya Orang Ini Gak Air Malah Yang Dikasih Tombak Ditancapkan Kedada Bayi Tersebut Sayyidina Husin Marah Langsung Berkata La Azma Akallah Semoga Allah Tidak Mengenangkan Mudari Air Maka Orang tersebut Diriwayatkan Setelah Didoakan Sayyidina Husin Dia setelah Perang Aus Minum Air Sampai Beberapa Gelas Hausnya Gak Ilang Diminum Terus Sampai Terakhir Pecah Perutnya Maka Mati Maka Itu Kita Kembali Kepada Pembahasan Yaitu Bagaimana Para Sahabi Dahulu Mereka Mencintai Kematian Waka Waka Abdullah Bin Mubarak Beliau Berkata Abdullah Bin Mubarak Aku Pernah Suatu Kali Berkata Kepada Imam Sahal Tasturi Rahimahullah At-tuhib Ya Sahal Maukah Kau Wahai Sahal Antamu Tawadan Untuk Kau Mati Besok Wahai Sahal At-Tasturi Mau Gak Kau Kau Besok Mati Seneng Gak Kau Kau Besok Itu Mati Jawaban Beliau La Enggak Walakin As-Saa'ah Besok Gak Mau Sekarang Saya Mau Memang Para sahabat Itu Amalannya Sudah Mentok Sebagai Kapasitas Manusia Dia ini Sudah Mentok Makanya Makanya Sahabat Itu Mereka Dikasih Tahu Inti Besok Mati Amalannya Gak Nambah Jadi Kalau Dikabari Anak Dapat Kabar Bocoran Dari Malaikat Inti Tanggal Sekian Jam Sekian Mati Niscaya Amalan Para sahabat Itu Kalau Dikasih Tahu Gak Nambah Karena Sudah Mentok Beda Sama Kita Kalau Kita Dikasih Tahu Malaikat Datang Bisi Inti Minggu Depan Mati Tak Jamin Gak Menter Masjid Wibadat Sampai Kuru Kurang Seminggu Taubat Semuanya Kita Seperti Itu Tapi Kalau Para Sahabah Mereka Subhanallah Siap Untuk Mati Kapan Saja Karena Baik Dan Solehnya Amalnya Imam Sofyan Al-Fawri Rahim Allah Beliau Berkata Lagat Adraq Nanas Aku Ngalami Zaman Wahum Yakhafuna Minal Amrad Wal-Balaya Dimana Mereka Itu Takut Penyakit Dan Balak Mereka Takut Sakit Dan Takut Ditimpa Balak Bukan Karena Sakitnya Dan Balaknya Tapi Mereka Takut Pada Diri Mereka Kalau Terjerumus Kepada Benci Dengan Kodoknya Allah Jadi Mereka Itu Kalau Takut Sakit Takut Kena Balak Takut Kena Musibah Itu Bukan Musibah Dan Balak Dan Sakitnya Yang Mereka Takuti Tapi Nanti Kalau Sakit Terus Dia Itu Dalam Hatinya Ada Perasaan Benci Dengan Ketentuan Allah Gak Seneng Dengan Itu Yang Mereka Takutkan Wallahi Ma Adri Mada Ya Ka Minni Lau Ubtulitu Fala Ali Akfur Wala Ash'ur Kemudian Beliau Berkata Demi Allah Aku Gak Tahu Apa Yang Terjadi Padaku Kalau Aku Ditimpa Satu Musibah Bisa Jadi Aku Kufur Atas Nikmat Allah Dan Aku Gak Menyangka Anak Khawatir Kufur Nikmat Allah Kita Dikasih Kenikmatan Banyak Dikasih Musibah Sakit Sedikit Juga Kayak Seakan Akan Kita Gak Pernah Dapat Kenikmatan Dari Allah Rabi'ah Al-Adawiyah Ini Kalau Orang Sakit Didoakan Sembuh Rabi'ah Sakit Dikasih Air Sembuh Rabi'ah Sembuh Didoakan Sembuh Suatu Kali Rabi'ah Ini Sakit Kata Murid-murid Beliau Orang Kau Bacain Sembuh Kenapa Kau Gak Minta Sama Allah Untuk Diberi Kesembuhan Jawabannya Istahaya Itu Aku Malu Sama Allah Mau Ngomong Ya Allah Sembuhkan Dulu Malu Kenapa Aku Sudah Bertahun Tahun Dikasih Sembuh Dikasih Sehat Eh Dikasih Sakit Sedikit Sudah Minta Kayak Gak Ridul Sama Allah Saya Malu Saya Terima Kalau Ini Sakit Saya Berobat Dikasih Rezeki Lancar Pertahun Rezeki Kita Lancar Satu Kali Kita Diberi Musibah Sedikit Sudah Kayak Orang Putus Asa Dari Allah Kamu Gak Ingat Dikasih Makan Sampai Usiamu 40 50 Tahun Sama Allah Diuji Gak Bisa Makan Sedikit Kita Seakan Akan Kufur Atas Genek Matan Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebagaimana Sampai Kepadaku Kabar Bahwa Luqman Al-Hakim Al-Hakim Berkata Kepada Anaknya Luqman Al-Hakim Ini Ilmunya Adalah Hikmahnya Yang selalu Dikatakan Kepada Anaknya Eh Anakku Ini Hamal Tusohra Walhadid Aku Biasa Ngangkat Besi Dan K Besi Dan Batu Yang Besar Berat Besi Dan Batu Ini Kalau Saya Angkat Berat Saya Biasa Ngangkat Itu Berat Tapi Buatku Yang Lebih Berat Adalah Hutang Jadi Kalau Saya Harus Hutang Ini Beratnya Lebih Berat Dari Saya Ngangkat Batu Dan Besi Berat Untuk Hutang Orang Itu Kalau Hutang Itu Kalau Sudah Enggak Kepepet Betul Jangan Murua Jangan Mudah Mudahnya Sampai Minjem Uang Ke Orang Makanya Beliau Berkata Aku Ngangkat Besi Kuat Aku Ngangkat Batu Kuat Tapi Terus Terang Aku Merasa Berat Kalau Sudah Hutang Kalau Hutang Kepikiran Gimana Untuk Membayarnya Walaupun Kadang Orang Yang Tidak Naki Tapi Beban Ini Orang Punya Murua Orang Punya Harga Diri Tapi Kalau Orang Tidak Punya Harga Diri Senang Hutang Hutang Utang Utang Sini Bahwa Kadang Kadang Punya Uang Tidak Membayar Ya Padahal Rasulullah Mengatakan Matulul Ghani Zulmun Menunda Nunda Bayar Utang Sedangkan Dia Mampu Adalah Perbuatan Yang Dolim Matil Ini Kalau Kita Sampai Minta Minjem Uang Utang Minjem Orang Uang Itu Sudah Berat Wah Anakku Aku Makan Makan Enak Manapun Sudah Pernah Aku Makan Skokobuli Ya Tau Nasi Mandi Ya Pernah Nasi Goreng Istimewa Juga Iya Rawon Yo Aku pernah Makanan Enak Semua Aku pernah Makan Dan Aku Juga Pernah Menikah Dengan Wanita Wanita Yang Cantik Ini Nikmat Aku Punya Istri Cantik Makanan Enak Tapi Falam Arashian Aladza Minal Afiyah Tapi Belum Pernah Aku Merasa Nikmat Seperti ketika Diberi Afiyah Dari Allah Afiyah Itu Adalah Dijauhkan Dari Musibah Dan Balak Karena Musibah Dan Balak Tadi Buat Orang Benci Dengan Ketentuan Allah Buat Orang Berat Atas Takdirnya Allah Itu yang Jadi Masalah Bukan Sakitnya Tapi Berat Ini kan Sudah Ketentuan Mestinya Harus Diterima Tapi Dia Enggak Terima Apa Gusti Allah Kayak Gini Ya Tirat Allah Na'udzubillah Aku Merasa Kenikmatan Semua Makanan Perempuan Tapi Tidak Ada Kenikmatan Seperti Kita Diberi Afiyah Afiyah Itu Bukan Sehat Afiyah Itu Kita Jauh Dari Balak Namanya Setelah Sehat Sehat Yaitu Kesehatan Badan Kalau Afiyah Dari Dari Balak Makanya Allahumma Afi Mubtalanah Ya Allah Berikan Afiyah Dari Orang Yang Kena Balak Balak Itu Kan Tidak Semuanya Sakit Anda Ditipu Orang Itu Balak Kalau Inti Minta Afiyah Berarti Kita Jauh Dari Itu Jadi Jauh Dari Musibah Itu Afiyah Ini Yang Nasih Tahu Saya Al-Habib Ali Al-Habib Ali Bin Ja'far Al-Idrus Ketika Saya Zihara Habib Ali Bin Ja'far Saya Bilang Ya Habib Saya Dulu Fahamnya Seha Wal Afiyah Itu Sama Karena Bahasa Nisa Muka Sehat Wal Afiyah Maka Saya Memahami Sehat Wal Afiyah Itu Satu Kalimat Habib Doakan Anda Dikasih Seha Wal Afiyah Kemudian Kata Beliau Nah Allah Ya'atik Seha Wa Ya'atik Al-Afiyah Terus Saya bilang Mau Seha Wal-Afiyah Itu Satu Beda Sehat Itu Tubuhmu Dari penyakit Dari itu Sehat Kesehatan Afiyah Mubtala Itu Kena Balak Kena Musibah Dari Sakitnya Anak Dari Ini Semuanya Kemudian Waduktul Marorot Anak Juga Merasakan Hidup Ini Kepedihan Pahitnya Hidup Ini Sudah Pernah Aku Jalani Pahitnya Hidup Pernah Aku Jalani Macem Macem Mulai Dari Dihiyanati Orang Ya Kan Pahitnya Hidup Itu Dihiyanati Orang Kan Jaluk Anak Tenggomu Gak Dikai Pahit Macem 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 Kepahitan Hidup Yang Sudah Aku Alami Falam Adhuk Syai'an Amar Tapi Dami Allah Tidak Ada Rasa Pahit Yang Aku Alami Seperti Aku Butuh Dengan Orang Kalau Saya Sudah Terkena Musibah Harus Harus Nompleng Ke Orang Butuh Dengan Orang Ini Adalah Hal Pahit Dalam Kehidupanku Jadi Gak Gak Ada Paling Enak Seperti Istirna Aninas Istirna Aninas Ini kan Doa Kita Istirna Itu Adalah Kita Diberi Sama Allah Hati Yang Gak Butuh Manusia Jadi Kita Ngomong Enak Bicara Enak Kalau Sudah Istirna Aninas Itu Enak Tapi Kalau Sudah Kita Dibantu Orang Kita Itu Tergantung Dengan Orang Al-Hajah Itu Ilan Nas Pahit Jadi Gak Enak Kayak Dipenjara Hidup Kita Harus Bisa Hidup Ini Lepas Katanya Orang Arab Al-Insan Abdul Ihsan Orang Itu Budaknya Kebaikan Budaknya Apa Kebaikan Jadi Kita Kalau Dibaiki Orang Akhirnya Kita Karena Kita Butuh Dengan Orang Itu Kita Gak Bisa Apa Mak Pahit Ini Hidup Kayak Orang Jawa Bilang Orang Jawa Bilang Hono Coroko Di Pangku Mati Kan Tau Belajar Hono Coroko Doto So Wolo Itu Kalau Dikasih Pangku Gini Ho Jadi Oh No Jadi N Kalau Sudah Dipangku Itu Filosof Itu Orang Di Pangku Mati Nah Kita Umat Islam Sekarang Ini Memang Mengalami Paling Pahitnya Zaman Kenapa Gak ada Satupun Orang Islam Di Dunia Ini Negeri Mana Pun Kecuali Butuh Dari Orang Barat Makanya Pahit Kita Butuh Indonesia Lagi Tambah Kalau Sudah Butuh Sama Mereka Sudah Gak Bisa Apa Mau Ngomong Gak Berani Mau Ini Gak Berani Gak Bisa Berbuat Sudah Katanya Sheikh Sha'rawi Mutawali Sha'rawi Beliau Punya Satu Kata Kata Yang Indah Sekali Ketika Satu Orang Ditanya Wahai Sheikh Sha'rawi Kenapa Umat Islam Saat Ini Kok Tidak Bisa Mengatakan Yang Hak 100% Selalu Ada Maslahat Dan Takut Dengan Barat Takut Amerika Takut Inggris Takut Blok Barat Takut Blok Timur Takut Jawaban Sheikh Sha'rawi Sedikit Tapi Mengenai Apa Kata Beliau Ya Waladi Man Lam Yakul Min Faksuh Lam Yagul Min Raksuh Ada Kata Logat Mesir Sedikit Man Lam Yakul Min Faksuh Lam Yakul Min Raksuh Ini Bahasa Jawa Ini Sopo Sing Gak Mangan Teko Ariti Di Gak Isau Ngomong Saenai Siapa Siapa Yang Tidak Makan Dari Tangannya Sendiri Mandiri Cari Makannya Gak Bisa Bicara Seenaknya Dari Kepalanya Itu Jadi Selama Kita Masih Tergantung Dengan Orang Lain Kita Gak Bisa Bebas Berbicara Maknanya Umat Islam Harus Ini Sekarang Habib Habib Abumar Habib Abu Bakar Masyur Hampir Semua Habib Sekarang Ini Punya Program Apa Programnya Iktifa Udhati Mandiri Umat Islam Harus Mandiri Da'wah Mandiri Pondok Mandiri Semuanya Mandiri Itu Namanya Iktifa Udhati Sebab Kalau Sudah Mandiri Kita Bisa Bicara Seenaknya Organisasi Umat Islam Harus Mandiri Kalau Gak Mandiri Ngomong Ini Gak Enak Karena Ini Adalah Yang Ngasih Dana Ngomong Yang Itu Nanti Dananya Gak Turun Ngomong Itu Hati-hati Nanti Kalau Menang Di Pemilu Yang Akan Datang Nanti Dia Proposal Gak Tembus Pikirannya Pahit Ini Maka itu Kita Diajarkan Iktifa Dati Jadi Kita Sama Sekali Gak Butuh Dengan Orang Manapun Orang Kaya Yang Butuh Dengan Kita Orang Orang Punya Uang Yang Butuh Dengan Kita Kita Gak Butuh Walaupun Umpama Gak Ada Bantuan Kita Tetap Jalan Itu Namanya Iktifa Zati Mandiri Negeri Ini Juga Harus Mandiri Gak Butuh Dengan Negeri Yang Lain Itu Bisa Bicara Seenaknya Umat Islam Yang Ada Di Negeri Arab Juga Seperti Itu Kalau Mereka Bisa Mandiri Gak Butuh Orang Orang Luar Ya Mereka Bisa Bisa Rasa Enaknya Sekarang Gak Bisa Kita Di Indonesia Seperti Itu Umat Islam Ormas Pondok Pondok Pesantren Para Ulama Ngomong Gak Gak Bisa Plong Kenapa Takut Nanti Ini Gini Gini Kalau Ini Gini Karena Istirna Aning Nas Kalau Sudah Gak Butuh Sebagian Pondok Pesantren Yang Saya Tahu Di Negeri Ini Masya Allah Mereka Mandiri Kalau Sudah Gitu Memang Ngatakan Yang Hak Yang Batil Batil Seperti Itu Jadi Saya Hidup Merasakan Kepahitan Tapi Tidak Ada Pahit Seperti Saya Harus Butuh Dengan Orang Semoga Apa Yang Disampaikan Beliau Ini Manfaat Buat Kita Amin Ya Rabbil Alamin Allah Sallallahu Sallam Barik Alayhu Alayhu Siril Fatiha Alayhu Alayhu Terima kasih.